Inilah yang bisa kalian dapatkan jika kalian terlambat untuk rokade Assalamualaikum guys, King Jess balik lagi di video kali ini Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan oleh Paul Morphy melawan Winsenti Budzinski Partai legendaris ini berlangsung pada tahun 1859 Oke, gak usah banyak cincong langsung aja kita masuk ke partainya Disini Morphy sebagai putih dan Budzinski menggugang hitam Permainan diawali dengan pion E4 dan pion ke E5 Dilanjut kuda ke F3 dan kuda ke F6 Ini adalah pembukaan Petrov Defense Disini Morphy memakan pion dengan kuda Kuda diserang dengan pion D6 Dan dia balik lagi ke F3 Sekarang Budzinski yang memakan pion dengan kuda Dan pion ke D4 untuk membuka pandangan gajah Budzinski pion D5 untuk melindungi kudanya Morphy gajah ke D3 untuk persiapan rokade pendek Budzinski juga mempersiapkan rokade pendek dengan gajah ke E7 Disini Morphy rokade pendek Budzinski belum rokade dan memilih mengembangkan kudanya ke C6 terlebih dahulu Morphy pion C4 menyerang pion yang menjaga kuda Budzinski melindunginya dengan gajah E6 Morphy membalas menteri ke B3 Menekan pion D5 dua kali Dan menyerang pion B6 Budzinski menjawab kuda ke A5 melindungi pion Sekaligus menyerang menteri Menteri pergi ke A4 Sekat sekaligus menyerang kuda Budzinski menutup sekat dengan pion C6 Sekaligus membuka perlindungan menteri ke arah kuda Morphy benteng ke S1 Membawa bentengnya ke tengah papan Dan menyerang kuda Rokade pendek bukan pilihan Budzinski disini Tapi dia memilih pion F5 untuk melindungi kuda Selang berapa lama Kali ini pertukaran pion terjadi cuy Pion kali pion Dan gajah kali pion Morphy membalas gajah kali dua Untuk menyerang kuda dua kali Pion B6 saya rasa cukup baik Tapi Budzinski memakan gajah dengan kuda Dan kuda kali kuda Budzinski rela menukar kudanya yang sangat kuat di tengah papan Dengan gajah yang baru aja keluar dari kandangnya Gerakan itu juga memberi putih tempo untuk mengembangkan kudanya Dan gerakan itu juga membuat pandangan benteng menjadi lebih tajam ke arah raja Tentu keuntungan yang sangat besar buat putih Oke disini Budzinski melanjutkannya dengan pion B5 untuk menyerang menteri Menteri mundur ke C2 sekaligus menyerang pion di F5 dua kali Budzinski melindungi pion dengan pion G6 Disini Morphy membuat permainan yang tadinya stagnan menjadi lebih seru Karena dia memakan gajah dengan benteng guys Coba kita bahas Jika menteri kali benteng Maka benteng ke E1 memakum menteri Gajah ke E6 Dan kuda ke B3 menyerang kuda Idenya menteri kali pion sekak benteng Jika kuda gak makan kuda ya dia yang dimakan Atau jika kuda makan kuda Jelas menteri kali pion sekak benteng Raja ke F7 Benteng kali gajah menyerang menteri Benteng geser kali A8 adalah gerakan terbaik Tapi jika sampai menteri kali benteng Dengan harapan pertukaran menteri Sayang sekali jawabannya adalah kuda ke G5 sekakster Oke kita kembali Disini Budzinski memakan benteng dengan Raja Dan hilang sudah kesempatan buat rokade Morphy melanjutkannya dengan benteng E1 sekak Raja geser ke F7 Dan disini Morphy kembali mengejutkan lawannya Dengan memakan pion makai gajah Budzinski menerimanya Dan Morphy menteri kali pion sekak Menteri menutup Kuda E5 sekak Raja geser ke G7 Menteri G4 sekak Raja ke H6 Dan benteng ke E3 Ancaman mat benteng ke H3 Budzinski belum menyerah Dan dia memainkan gajah kali pion Untuk menjaga petak H3 Jelas Morphy raja kali gajah Budzinski membalas benteng H ke G8 Memaku menteri pada raja Tapi gerakan itu tidak berefek cukup banyak Karena setelah Morphy memainkan benteng ke H3 Disini juga Winsenti Budzinski Menyerah Ya saya rasa kalian sudah tahu ya Gimana ending dari partai ini Jadi ya Gak perlu saya lanjutkan Sebuah farm ini yang sangat epic dari Paul Morphy Dari partai ini kita belajar Bahwa keamanan raja adalah yang terpenting Inilah yang bisa kalian dapatkan Jika kalian terlambat untuk rokade Oke guys sekian dulu video kali ini Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat Banyak kurangnya saya mohon maaf Salam King Chess Terima kasih guys